Saudara tiga unit di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara diduga tidak memiliki izin resmi. Ketiga usaha tersebut meliputi pelabuhan bongkar muat, gedung semen, dan kuari pasir. Inilah lokasi pelabuhan yang digunakan juga menjadi tempat bersandarnya kapal ASDP, penyeberangan feri dengan rute Rasaujaya Teluk Batang PP, diduga milik pengusaha Haji Marhali yang belum memiliki izin dari pemerintah. Di lokasi yang sama terdapat gudang semen serta tempat penimbunan pasir yang diperjualbelikan kepada masyarakat sekitar. Meski telah beroperasi bertahun-tahun, usaha-usaha ini ternyata belum mengantongi izin yang diperlukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara, Wahono mengatakan, hingga kini belum ada satupun dokumen amdal terkait ketiga usaha tersebut. Ia berharap agar pengusaha segera mengurus izin yang diperlukan. Wahono juga mengungkapkan bahwa dua tahun lalu, pihaknya pernah menyurati pengusaha, namun belum mendapat respon hingga saat ini. Pertama, kita mempunyai uji di Amerika Serikat. Kalaupun kita memang belum ada masalah. Kita pernah menyurati untuk menguploadkan sebagai fungsi pengawasan di dalam hidup di rumah. Pertama, kita berpunyai baru-baru untuk mempunyai suatu yang diperlukan. Kalau kita sampai hari ini, kalau belum ada, kita pernah menyurati untuk menguploadkan dan pernah kita menyurati untuk menguploadkan Sekiranya, saya mempunyai beberapa waktunya yang kita menyurati kembali. Tapi kalau memang perlu, itu persisnya saya tidak akan mempunyai suatu yang diperlukan. Karena dokumen-dokumennya itu bisa jadi buat di sini, atau kalau masih DRK, 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 DRK itu utara, mereka bisa dicuri utara. Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kayang Utara, Nugroho Gwi Jatmiko, juga menegaskan bahwa usaha-usaha tersebut memang tidak memiliki izin resmi. Kalau secara aturan terbaru, itu di sana kan sudah ada namanya Perbuk RDTR Kawasan Perkotaan Terbatas. Secara aturan Tata Ruang, sudah berada dalam kawasan transportasi. teman pelabuhannya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari pihak pengusaha terkait masalah ini. Dari Kebupaten Kayang Utara, Tim Liputan, Ruai TV, Muartakan.